Intro Menjelang HUT Kota Malang ke-107 tahun, Wali Kota Malang Sutiaji didampingi Wakil Direktur PT Inti Dayaguna Aneka Warna atau Indana, Stephen Sugiharto melakukan pengecekan graffiti di dinding-dinding tembok Jembatan Kedung Kandang, Kota Malang selasa 30 Maret 2021. Wali Kota Malang Sutiaji mengungkapkan pihaknya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada rekan-rekan bomber yang tergabung dalam Malang Gravity Movement yang telah menggambar graffiti dengan ciri khas Kota Malang. Sutiaji menambahkan bahwa dirinya saat awal masuk ke kawasan tembok graffiti Jembatan Kedung Kandang tertarik dengan tulisan Malang Kucat Suara yang sangat memiliki makna mendalam bagi Kota Malang secara khusus. Orang nomor 1 di pemerintahan Kota Malang ini juga meminta kepada Stephen Sugiharto untuk melakukan penambahan gambar di tembok atas Jembatan Kedung Kandang Kota Malang. Nantinya, tembok-tembok yang berada di atas Jembatan Kedung Kandang ini, dikatakan Sutiaji, bakal lebih diberikan kombinasi warna yang semakin indah tampilannya dari Jembatan Kedung Kandang itu sendiri. Harapannya, dengan adanya tambahan kombinasi warna di tembok-tembok atas Jembatan Kedung Kandang tersebut akan membuat nyaman pengendara yang melintasi kawasan, serta mengantisipasi adanya aksi-aksi vandalisme yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Jembatan Kedung Kandang sehingga tempat yang kosong yang bisa dimanfaatkan untuk tetap-tetapnya. Di pintu awal saya juga tertarik ya, untuk menurutkan malam kembali suara. Ini yang sering saya nampaikan adalah kejahatan itu kejahatan sebarang-sebarang yang berbesar plural. Jadi, di dunia ini tidak boleh kebanyakan. Semuanya pasangnya, ada bapaknya. dan pasti di sini juga tertentu saat itu masih akan berbeda. Jadi, kita akan berbeda. Jadi, pengetahuan pertamanya. Selanjutnya, nanti saya sudah sudah berada. Jadi, untuk kerja sama terus ya. Kita akan berbeda di sini, tapi di sini yang lain. Untuk memaksimalkan di sini, saya kira. Nah, nanti ada di cerita semula, di cerita semula lagi. Pasti otaknya, kalau saya tidak lakukan di cerita semula lagi, tetapi di cerita semula lagi. Cerita semula lebih baik. Jadi, saya sudah bisa berbeda. Terus ya, saya sudah berbeda. Sementara itu, Wakil Direktur PT Inti Daya Guna Aneka Warna, Indana Stefan Sugiharto mengatakan Progres penggambaran grafiti di tembok kembatan kedung kandang telah usai Hanya saja tinggal proses finishing Disinggung berapa total jumlah cat yang akan disediakan Stefan mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan perhitungan dan berkoordinasi dengan pihak perusahaan PT Inti Dana terkait jumlah cat yang dipersiapkan Sebenarnya kalau dari teman-teman bilang, bener-bener sudah selesai Finishing saja Jadi ya, teman-teman tadi sama Pak Walil, mungkin kita belum membuatkan penambahan Tapi mungkin bukan bentuk profisi ya Tapi tadi kita membuatkan kandang-kandangnya lah ya Supaya kita nampak lebih ganti Kita bakal dari atas, kita kadang-kadang dia membawa-bawa yang kena kelihatan ya Samping itu saja, jadi kita akan tambahkan yang di atas ini samping Bentuk bikin warna wagnis dan kita buatkan konsepnya Dan nanti kita dapat sama-sama pilih lagi Untuk pengecatannya mungkin jadi pilihnya Sebenarnya, kita berikan mereka ini Apa namanya? Tema ya Yaitu temanya malangan, malangan karena ada ada pesan Kalau Pak Walil, juga kita bersempat Mungkin ada yang disempat jadi kita berikan mereka ini semuanya mereka nggak ngawat lain-lain selain dilihat dengan kemulikan kepala jadi kita berikan temanya karena kita perusahaan kita indah kan memang berada di kota malam dan tentunya kita ingin membeli di kota malam dan tentunya halaman kita yang masih akan malam dan tentunya mengetahui dana, mengetahui demokrasiatnya dan kita berikan kemulikan kemulikan selamat menikmati selamat menikmati